Jadi cerita kali ini dari sekuriti sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan Kejadian ini sekitar tahun 2014 Kita sebut aja sekuriti ini namanya Anto Umurnya sekitar 37 tahun Anto itu hitungannya adalah sekuriti baru di rumah sakit ini Ya kira-kira dia udah kerja disitu sekitar setahunan Jadi sistem jaga di sekuriti rumah sakit ini tuh ada yang jaga di depan Jaga per lantai sama tempat-tempat lainnya lah Karena di rolling terus kebetulan pada saat itu Anto tuh lagi kedapetan shift jaga malam Seharusnya dia jaga bareng sama temennya namanya Arief Mereka akan jaga dua lantai tuh pada saat itu Letaknya di lantai 4 sama 5 Tapi di malam itu tuh Arief izin jadi gak bisa jaga Dan akhirnya mengharuskan si Anto nih jaga sendirian di dua lantai itu Jadi paling si Anto bakal bolak-balik ke setiap lantai Lantai 4 sama 5 Nah sekitar jam 10 malam Anto mulailah jaga Dia mulai dari ngeliat data pasien malam itu Pokoknya sesuai mekanisme dari rumah sakit itulah Kayak di ruang ICU tuh ada berapa orang Keluarga yang nunggu ada berapa dan lain-lain Setelah dapet semua datanya Dia langsung jaga ke lantai 4 Nah sekitar jam 11 malam pas banget ada OB lewat di lantai 4 tempat dia jaga Dan kebetulan si Anto ini tuh lagi ngantuk banget Dia nitiplah kopi ke si OB ini Minta tolong banget dibikinin kopi hitam panas Terus gak kerasa nih udah sejam nunggu Kopinya si Anto tuh gak dateng-dateng Si Anto mulai gelisah lah karena ngantuk banget kan dia Dan itu udah jam 12 malam posisinya Dia mau turun ke bawah juga gak enak karena gak ada Arief yang bisa gantiin dia jaga sebentar kan Akhirnya Anto jalan-jalan lah di lorong Niatnya biar ngilangin ngantuk juga Tapi pas dia lagi jalan di lorong Tiba-tiba dari ujung lorong tuh ada perempuan Cantik banget pake baju perawat Lagi jalan ke arah Anto sambil bawa gelas kopi Jadi kayak papasan gitu ya Iya bener Mui Anto berhenti terus langsung ngeliatin perempuan ini Tapi perempuan ini tuh jalan aja lurus ngelewatin Anto Terus naro kopinya di atas meja Anto Terus bilang Kopinya mas Anto tuh disitu bener-bener cuma bisa diem aja Kayak matung gitu loh Saking dia tuh sebenernya gak tau Kalau ada perawat secantik itu Dia lebih ketakjub gitu Mui Bi Karena penasaran banget Anto tuh sampe nungguin OB yang tadi lewat ke lantai 4 Ya karena logikanya kan pasti dititipin kan Sama OB ini ke perawat cantik itu Sampai akhirnya kira-kira jam 2 pagi OBnya tuh baru muncul bawa kopi Terus bilang ke Anto Mas maaf ya lama Tadi saya bersihin ruangan yang ketumpahan kopi dulu Terus Anto kan bingung ya Nanyalah dia Lah ini tadi ada perawat cakep banget Ngasih kopi panas Udah abis nih kopinya liat aja Terus ditanya lagi sama Anto Ada perawat baru ya Ngedenger itu OBnya tuh bingung banget Dia cuma bisa jawab Gatau sih ya mas Saya gak nitip siapa-siapa kok Buat bikinin kopi si emas Pas lagi ngobrol begitu Tiba-tiba obrolannya tuh keputus Karena ada telepon masuk Katanya tuh ada pasien meninggal di jam 2 malem Di lantai 5 Berarti itu tuh lantai atas tempat yang harusnya dijaga Anto juga kan Akhirnya langsung siap-siaplah Sesuai protokol rumah sakit Yang mengharuskan jenazah itu tuh Kalau mau dibawa ke lantai bawah Harus didampingin sama security yang jaga Sebelum naik ke atas Kelantai 5 Anto ke toilet dulu Buat buang air kecil sama cuci muka Karena kan dia emang tadi tuh ngantuk banget Nah terus karena Anto jaga di lantai 4 Dan jenazahnya di lantai 5 Akhirnya dia naiklah ke lantai 5 Pakai lift Pas pintu liftnya kebuka Itu tuh udah ada kereta jenazahnya gitu Di depan lift Mui Tapi Pas Anto ngeliat kanan kiri tuh gak ada siapa-siapa Dia mau nanya ke perawat Juga posisinya disitu tuh gak ada perawat Jadi cuman Kerandanya doang gitu Kerandanya doang Mui Tapi ada mayat ya Ada Akhirnya Anto ngedorong kereta itu Untuk masuk ke lift Dia mencet tombol liftnya Begitu pintu liftnya kebuka Dia langsung masuklah sambil doang kereta jenazah ini Walaupun sebenernya Dalam hati Anto tuh juga bingung Kayak petugas yang lain kemana ya Soalnya biasanya kan selalu ada yang dampingin dia kan Tapi karena takut jenazahnya udah ditunggu di ruang jenazah Jadi Anto inisiatif lah Ngebawa jenazah ini ke lantai bawah Pas udah sampe di bawah Lanjut tuh didorong Anto ke kamar jenazah Pas udah ditaro Anto di kamar jenazah Anto mau nyarilah petugas jenazahnya ini Karena biasanya Yang jaga di kamar jenazah tuh ada dua Ada dokter sama satu lagi petugasnya Kayak yang dampingin dokter gitu Nah mereka berdua tuh ada ruangannya sendiri Jadi di dalam kamar jenazah itu tuh ada bilik Nah mereka tuh dibalik biliknya itu Tempat dokter sama petugasnya Kayak semacam tempat duduk-duduk istirahat Sama ada TV-nya juga disitu buat nonton Tapi setelah dicari-cari Anto ke ruang jenazah Ke ruangan tempat dokter sama penjaga itu Bener-bener gak ada tanda-tanda dari mereka Akhirnya karena Anto ngerasa pengantaran jenazah ini juga salah satu tanggung jawab dia Dia bener-bener nungguin sampai ada petugas yang dateng Ibaratnya tuh biar kayak serat terima gitu kan Terus dia nungguinnya di kamar jenazahnya? Iya tapi di biliknya itu Mui sambil nonton TV Terus pas Anto lagi asik nonton TV Tiba-tiba tuh bulu kuduknya Anto ini tuh naik Dia merinding banget Kayak dia tuh ngerasa ada yang niup dia dari belakang gitu Mui Terus langsung lah Anto nengok ke arah jenazah yang tadi dia antar Buat mastiin kan Pas dia nengok ya masih ada kereta jenazahnya Tapi karena mau mastiin lagi Anto akhirnya jalan lah ke kereta jenazahnya Ya karena sebenernya Anto juga agak takut Jadi dia sambil nelfon petugas yang jaga di lantai 5 Dia tuh mau mastiin kemana sih orang-orang yang di ruang jenazah Nah pas teleponnya masih belum diangkat Anto sambil berusaha buka kereta jenazahnya ini Kayak mau mastiin kalo ini tuh ada isinya kan Dibuka pelan-pelan lah sama Anto Karena kan besi gitu ya Akhirnya dia ngintip pelan-pelan Pas udah kebuka dikit Anto tuh ngeliat isi kereta jenazah ini tuh Perempuan cantik yang ngasih dia kopi tadi Nah pas teleponnya Pas ngeliat itu Anto tuh kaget banget Dia langsung jalan cepet keluar dari ruang jenazahnya Dia bener-bener nelfonin petugas itu terus-terusan Dan begitu diangkat kata petugas lantai 5 itu Dia tuh bahkan gak tau kalo ada jenazah Dan mau dicek dulu lah sama si petugas ini yang di lantai 5 Abis itu Anto ngomong Kalo jenazah ini tuh udah dibuat turun sama dia Udah ada di ruang jenazah Sambil dia nelfon Sambil ngeliat lah ke arah ruang jenazah Buat mastiin kalo kereta jenazah ini tuh masih ada kan Dan ternyata masih ada Bener Karena makin lama Anto tuh ngerasa kayak dia tuh makin merinding gitu loh Karena udah ngeliat kalo sosok perempuan ini tuh yang diliat tadi kan Iya bener Akhirnya sekitar 10 menit Anto nunggu di depan Gak lama dateng lah petugas kamar jenazah ini Ditanya langsung sama petugasnya Eh mas Anto ada apa? Nyari cemilan Terus dijawab sama Anto Lah kok nyari cemilan? Ini saya gak abis ngantar jenazah Si petugasnya ini tuh kaget Terus bilang Lah jenazah yang mana? Terus Anto tuh langsung jawab Yang lantai 5 Petugasnya ini tuh bener-bener bingung banget disitu Terus dia tuh bilang Lantai 5 nya yang mana? Nah terus pas Anto nengok ke belakang Buat nunjukin kereta jenazahnya itu Ternyata itu kereta jenazah tuh udah gak ada Bener-bener tempat dia taro kereta jenazah tadi tuh kosong Jadi gak cuman mayatnya doang hilang Tapi kerandanya juga gak ada? Gak ada bi Oh shit Jujur Anto disitu tuh shock banget Dan jadi heboh banget lah satu rumah sakit pada hari itu Akhirnya karena semuanya penasaran Dicek lah ke CCTV rumah sakit itu Ternyata Moebi Emang bener ada kematian Tapi tuh tadi sore Bukan jam 2 pagi Dan dari hasil CCTV itu adalah Anto tuh emang beneran ke lantai 5 Dia juga ngedorong Tapi yang didorong tuh gak ada Sampai dia ke lantai bawah menuju ruang jenazah Juga postur tangan dan tubuhnya dia tuh kayak ngebawa kereta jenazah Fuck Jadi kayak di CCTV Itu keliatannya seakan-akan Pak Anto ini Ngedorong kerana mayat Tapi ya kayak main-main doang gitu Iya bener Wah anjrit Dan semenjak hari itu Moebi Anto tuh jadi trauma banget Dan langsung ada lah peraturan di rumah sakit itu Kalau bawa jenazah Harus ada persetujuan Dan yang bawa turun tuh harus petugasnya Tapi pas pengambilan jenazah Ya tetap harus didampingin security